Ya pemirsa, tiga terdakwa pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Cabung Timur, dugaan korupsi dan nahibah pilkada 2020 menjalani sidang eksepsi di pengadilan negeri Cambi. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Di persidangan tipikor pengadilan negeri Cambi, tiga pejabat KPU Tancap Tim yakni Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah Bendara KPU dan Mardiana selaku pejabat penanda tangan dan surat perintah membayar menjalani sidang atas kasus dugaan korupsi dan nahibah pilkada 2020. Afriansyah selaku tim penasihat hukum terdakwa Sumardi menjelaskan keberatan atas dakwaan dikarenakan hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum menggunakan kantor akutan publik tidak bisa menentukan kerugian negara. Yang dapat menentukan kerugian negara adalah PPK. Hal-hal yang kami adukan eksepsi atau kutatan atau surat ketahuan itu yang terutama memang kita melihat bahwa dasar dari jaksa penuntut umum untuk menentukan perbuatan pidana itu adalah menggunakan audit dari kantor akutan publik. Sementara kan hal sangat tidak boleh dilakukan oleh KAP. Nah karena ini kita akan menentukan di eksepsi kita yang berhak sebenarnya menentukan kegiatan negara itu adalah PPK. Ini harus menentukan kegiatan negara atas perbuatan yang telah menjalankan kerjanya di KAP. Sebelumnya tiga terdakwa pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Cabung Timur dalam pembacaan dakwaan. Terdakwa diancam pidana pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.